Intro Halo semua, balik lagi di Shani Channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton Yoi guys, pernahkah kalian berpikir bahwasannya Hantu yang ada di GTA 5 ini, hantu wanita yang ada di pegunungan ini Itu kalau diri live itu kira-kira bakal seperti apa wujudnya? Secantik apa? Dan kalaupun memang dia masih berwujud hantu nantinya Bakal seperti apa kalau memang ada di dunia nyata gitu Loh, caranya gimana bang? Nah, jadi gue berhasil menemukan Menyo AI Nah, jadi Menyo ini nantinya akan membantu saya Membantu kita semua Untuk mengenerating hantu ini ke bentuk real life coy Apakah di real life dia cantik? Apa tidak gitu ya Nah, mengingat kalau kalian pengen tahu sejarah dan cerita Dari apa? Oh iya, tentu nanti ke anim juga Nah, jadi gini guys Gue akan ceritain bagaimana sejarah si hantu ini bisa menjadi hantu gitu Si wanita ini bisa menjadi hantu gitu Sejarahnya gimana? Izin cerita ya mbak ya Oh iya Oke, jadi gini Iya, jadi gampangnya gini guys Jadi si hantu wanita ini dulunya itu seorang manusia Ya, jelas lah ya Nah, si wanita ini mempunyai suami Nah, si suaminya ini itu memiliki cita-cita Ingin menjadi stuntman terkenal di kota guys nih Di wilayah Los Santos di kota Sedangkan si wanita ini bersama suaminya Itu hanyalah orang desa yang tinggal di daerah sini nih Nah, sedangkan si wanita itu tidak setuju Dan tidak mau menemani karir sang suami yang ingin berkarir di tengah kota Karena si wanita ini ingin mengurus ibunya yang sedang sakit Intinya ibunya udah tua Begitu Jadi si wanita gak tega ninggalin ibunya Alhasil suaminya kesal karena si wanita tidak setuju Mendampingi si suami berkarir di tengah kota ya mbak Alhasil saat si wanita ini bersama suaminya ini lagi hiking Di gunung si suami itu langsung mendorong si wanita ini Jatuh plung ke jurang sana guys Mengakibatkan wanita ini meninggal Dan bergentayangan seperti ini Mengakibatkan wanita ini menulis nama suaminya Nah, suaminya ini itu terbebas dari jeratan hukuman Intinya gak tau kenapa si suaminya bebas Mungkin karena suaminya ini Fir'aun gitu ya Ini mirip cerita Fir'aun ya Oh, pake V bukan F ya Kalau Fir'aun kan F Ini V Itu bercanda guys Nah, jadi maksudnya si suami ini Itu mencalonkan menjadi pejabat di GTA 5 ini gitu Mencalonkan jadi pejabat Kalau gak salah jadi gubernur Habis itu sekarang nih Si suaminya malah jadi komentator sepak bola gitu Dulu segala macem Bukan sepak bola, sorry Olahraga Komentator olahraga Jadi random intinya Cuman disini kita gak bahas tentang kisah cerpen Tentang si Kuntilanak ini gak Kita akan coba foto dulu Makanya disini gue minta izin dulu sama Mbak Kuntilanak Saya ingin merubah Mbak ke versi yang lebih cantik Merubah Mbak ke versi real life kira-kira Saat Mbak hidup Saat Mbak hidup gimana Semasa hidup Mbak tuh gimana Mbak Saat Mbak jadi manusia Saya pengen liat Mbak Franklin biar disini dulu Gue pengen ngambil potret-potret ceklik-ceklik dikit Nah disini keren kali ya Disini kan gue pengen kasih liat mercusuarnya Karena ini ikonik sekali Oke Gue tinggal Gue foto-foto dulu guys Nanti kalau udah selesai foto Baru deh gue kasih liat ke lu hasil Oke Franklin Lah si Franklin malah ngadem di pohon dia Udah gue udah selesai foto nih Franklin nih Yaudah Gue udah selesai foto guys Jadi sekarang nanti hasil fotonya Ya Mbak Nanti saya kasih liat ke Mbak ya Ini saya pengen proses dulu Di rumahnya Franklin Oke Sampai jumpa Mbak Semoga Mbak tenang-tenang disana gitu loh Sebenernya hantu tuh kasian guys Dia tuh kesepian guys Minta ditemenin gitu loh Ini tahun berapa Mbak dia? Ini 1970-an gitu kan Woy Yaudah Kita ke ini dulu ya Kita ke rumah Franklin guys Kita pengen olah fotonya coy Oke guys Ini adalah hasil screenshotnya Kita liat dulu ya guys Nah ini adalah screenshot pertama Disini kenapa gue ngambil yang bagian ini Emang gini loh guys Ini kan fotonya ini kan sebenernya dua dimensi ya guys Ya kan Jadi Makanya ada frame berkotak seperti ini Dan juga kalau kita dari berbagai macam sisi Ini seperti kayak ikan yang apa namanya Ikan di Spongebob tuh Yang lucu itu tuh Kalau ikan gepeng gitu guys Pasti kalian tau lah saat si Spongebob Sekolah mengemudi Kalau gak salah deh ya Nah jadi gitu guys konsepnya Nah makanya si kuntilanak ini Si hantu ini Ya kan Ini mumpung kuntilanaknya gak denger Makanya gue omongin disini ya Jadi si kuntilanak ini Itu Itu tuh cuma dua dimensi Jadi cuma begini doang Kita Ngeliat dari belakang Dia tetep begini gitu loh Jadi Wujudnya sama Bukan Jadi gak punya punggung gitu guys Ya itu wajar gitu ya Nah makanya Ini gue ngambil dari posisi belakang Tapi gue salutnya Kalau dari posisi belakang Itu dia terang gitu loh Sedangkan kalau di posisi di depan Itu gelap dia Gitu ya guys Makanya disini gue ngambil sample Tiga lah ya Disini sama bulan Ini bulan Kalau gue sempet aja Nanti gue generating gitu ya Nah tapi Konsepnya disini Gue fokus ke yang ini Sama yang ini Gue akan coba ubah ke real life Sama ke versi kartun Atau anime Gitu ya Nah makanya disini Kita keluarin aja gambarnya Atau kita biarin aja Gini aja deh Sip Sekarang gue tinggal Gue udah taruh disini Terusnya juga Kalau kalian nanya Ini prom-promnya Juga udah gue taruh disini Abis itu disini Resolusinya segala macem Juga udah gue setting Ini gue sengajain paling tinggi Disini guys Soalnya kalau gue ini Paling full Ya gak bisa guys Ini udah paling mantep lah Ini frame-nya penuh lah Setidaknya gitu ya guys Ntar-tar gue penuhin lagi Nah sip Segini aman Oke Tinggal gue generating Disini nanti gue generating Banyak gambar Dan juga nanti ada Berbagai macam tipe Kayak anime Real life Segala macem Itu dikarenakan Gue memakai Berbagai macam AI yang sudah terlatih Jadi si Menyo ini Mempunyai AI yang sudah terlatih Spesialis di kartun Spesialis di anime Spesialis di real life Segala macem itu Nah jadi makanya disini Gue akan generating Ini membutuhkan waktu Yang lumayan lama Setengah jam lah Karena ada banyak gambar Sample yang nanti Kita akan lihat gitu ya Dan disini gue random ya Gue sekali generating ya Gak gue modif di In-paint Sebenernya kalau pengen Semurna mbak Kita harus ke in-paint dulu mbak Kita edit lagi Wah Advanced Berarti itu kayak Palsu dong gitu kan Nah makanya disini nanti Prom-promnya ini Perintah-perintahnya ini Gue sesuaikan aja Anggep lah gue pengen Di atas tebing Ada mercusuarnya Jangan sampai lupa Segala macem ya Pokoknya nanti kalian lihat Hasilnya Kita nimatin Kita komentarin bareng Oke guys Gue sudah selesai generating Tinggal kita lihat Foldernya sekarang Nice Foldernya udah kebuka Nah ini Di tanggal sekian Nah ini Ini adalah hasil Generating-generating ya Kita lihat dulu Dari sini dulu deh guys Oke ini adalah Gambar pertama guys Ini gambar generating Yang pertama Nah ini kalau kalian nanya Ini yang dimana nih bang Kok ininya gak ada Merah-merah yang di bawah ini Nah ini tuh gambar Yang ini guys Kalau kalian nanya Kenapa kok ada Kayak gini Ada pintu ajaib Doraemon ya Ini karena hasil generating Dari kotak dua dimensi ini Frame yang dua dimensi ini guys Jadi wajar kayak gini Seolah-olah kayak ada di celah gunung gitu Yes Jadi pinter juga nih Si Menyo AI ini gitu Seolah-olah ada di celah gunung Bener Bukitnya sama Lihat deh Lekukannya kayak gini-gini Luar biasa keren banget Nah ini Ini bukan real life guys Ini masih kartunis guys ya Jadi kalau kalian suka kartun nih Suka nih pasti kalian pertama Nanti kita langsung menuju ke real life Tenang aja kok Ada yang cantik juga kok Tadi gue liat Pasti kalian pada demen nih Oh iya sebelum kita Sambil nge-review-review gini Kalian kalau ada yang suka Dari gambar ini Bang Gue style gambar yang mana Gue suka yang ini Gue suka yang ini Kalian tuh Ya kalian tulis aja Di timestamp Di youtube kalian Menit keberapa Detik keberapa Nanti biar kalian bisa sama-sama Diskusi lah Ini bagusan yang ini Realistis yang ini gitu coy Oke Ini yang gambar pertama ya Kita langsung gambar kedua ya Nah disini masih kartun ya guys Nah kalian bisa liat disini Kotaknya Anim ya Oke Ini anim coy Nah ini bintang-bintangnya Kita bandingin sama yang ini Oke Bintang-bintangnya pun dibuat gitu ya Gunung-gunungnya Lekukan-lekukannya dibuat gitu ya Luar biasa gitu loh Oke kalau kalian pengen liat nih Kalian suka yang mana nih Dia dikasih cahaya disini Ini tenang Masih awal-awalan ya Tenang ya Masih ada banyak fotonya Yang gue tadi generating 50 lebih kalau gak salah Oke Ini kayaknya masih sama Sama kayak yang ini Cuman mukanya agak bule Disini ya Ya Keren-keren disini Ininya masih sama Tebingnya Kita lanjut Oke Apa ada yang suka nih Ya kan Nah ini Ini udah mulai anim nih Cuman campuran sama Relive juga nih Ini tebing-tebingnya realistis nih coy Cakep ya Tuh mukanya tuh Pasti pada demen kan lu Dan ini feel tone-nya ya Warnanya sama Taduh loh tadi mana Oh ini nih Nah sip Sama ya mbak Lihat Maksudnya Masih pake ini GTA 5 Gitu loh Masih pake Ininya Tuh kayak GTA 5 Ininya Iya sih Bakal keren sih Gue pengen dah Gue pengen ambil Fotonya ini Terus gue Gue ganti hantu di GTA 5 Pake anime Pake anime ini Bakal epic gak sih Iya Kalo gue niat Bisa sih sebenernya Gampang sih Gampang-gampang 2D ya Kan 2D Tinggal ditaro sini Bisa sebenernya Kalo 2D Gampang guys Masuk-masukin ya guys Kalo 3 dimensi Kalian harus detail Ampe punggungnya Ampe bajunya Wah ribet Kalo 2 dimensi Gampang guys Kalo masukin Ini bisa nih Hantu ini Gue ganti kayak gini nih Oke Lanjut ya Kita lanjut ya Soalnya masih banyak Foto-fotonya Yang harus kita review nih Oke ini Ini kok jadi kayak Princess ya By the way Ini gue generatingnya tuh Random ya Jadi gue tuh Gak gue poles lagi Ini bener-bener Hasil pertama Dari si Menyo AI Ini buat gitu Gitu Iya keren sih Biasan kepalanya Kayak seolah-olah Kalo GTA 5 tuh Dimasukin anime tuh Begini gak sih Nah ini tuh Kotaknya tuh Dia tuh Mendeside Memutuskan Seperti kayak ada Dimensi lain gitu Padahal ini karena Efek sih Kunyuk ini Gitu loh Kayak gitu coy Oke kita lanjut lagi ya Kita lanjut lagi Nah ini nih Udah mulai Mau ke relive nih Ya Tuh liat guys Tapi tau gak pak Rambutnya lebih ini loh Sesuai Iya Rambutnya sesuai Betul Dan kalo kalian nanya Bang kok gak sesuai Bang ini ada Mercusuar nya Ada merah-merah ini Bang Nah ini tuh foto yang ini guys Ntar Gak gue pilih Nah ini nih Ini tuh foto yang ini guys Nah kalo kalian liat guys Merah-merahnya ini Ini bener-bener Digenerating Pas gitu Luar biasa Mercusuar nya Dan ada satu detail Yang harus lo liat guys Nih ya kita fokus sekarang Ke dia dulu deh Nih ke hantu ini Kalian fokus ke Mercusuar Dan fokus ke tempat Tempatnya si Ursula ini Jadi ada karakter namanya Ursula Dia tinggal disini guys Nah jadi Ada tempat lighthouse Gitu loh Disini Ya Di deket Mercusuar Tuh ada rumah gitu Rumah gede lumayan gitu loh Disini Bagian sini Dan itu Digenerating Seolah-olah kayak ada penginapan juga guys Dan juga Disini kan ada jembatan nih Ini by the way jembatan nih Jembatan kayu gitu Mengarah ke Ini nih Mercusuar ini Jadi dari rumah ini Ada rumah kecil Jembatan masuk sini Kalian liatin kursor gue guys Kayak gitu Dan nanti kalo kalian fokus ke AI nya ini Ya kita fokus ke AI nya ini Luar biasa Digenerating juga Dibuat tebing Segala macem Ada Mercusuar nya Dan dia tau itu laut Segala macem Dibuatin Seolah-olah ada kantor juga Kok kantor Kayak ada tempat juga disini lah Kayak perumahan gitu guys Dan by the way ini Belum gue upscale lagi ya Kalo gue niat nih Gue bisa upscale lagi nih Cuma kan balik lagi Prinsip kita kan Kita generating awal Pertama udah Gitu ya Gitu Jadi kalo gue Gue bagus-bagusin Jatohnya gue modif gitu guys Ini kayak ada Kayak ada lilin-lilin gini Ini ada kayak perahu disini Wah keren sih Ini nih Ini awal-awal yang keren sih Ini mukanya nih Kalo kalian pengen liat nih Tuh guys muka aja tuh Wih syahdu banget ya Coba bandingin Bandingin sama ini nih Tuh Tuh lu bandingin tuh Lu bandingin tuh Oke sekarang kita lanjut lagi coy Ke foto berikutnya ya Nah ini dramatis banget Ini keren banget sih Keren banget Ini lu Ini sentuhan pertama Sekeren ini mbak Lihat pencahayaannya Lihat rumput deh Lihat rumputnya Dia ngambil realistis juga disini Ini pak kain Seolah-olah Lihat deh Iya sekalian Seolah-olah tuh dia abis di Siksoi gitu loh Bawa bunga lah Entah bunga atau Apa ya Lilin mungkin lilin Atau potion ya Tangannya kayak lagi Kayak lagi gini Gitu Kayak yang melakukan sihir lah Iya kayak gini Iya kan Waduh Nah mukanya menurut kalian gimana guys ya Nah Banyak yang suka Iya banyak yang suka nih Terusnya Perumahan-perumahan Merchusuar tetap ada Perumahan-perumahan disini Kayaknya diganti Kayak kebun-kebun taman gitu ya Ada Lihat ya pak Cahaya yang Dipertahankan Betul Dan gue tuh kepo ya Ini tuh selalu dibuatin ini loh Selalu dibuatin ini baru loh Kayak Apa namanya Kayak Tebing baru Nah ternyata gue baru sadar Iya bener sih Ada tebing soalnya disini nih Iya bener Ada tebing soalnya disini Dia generating lagi Disini ada perahu juga Dibuatin sama Dia nih ya Ada perahu juga Gunung ya Ya gunung-gunung Ape pojok detail-detailnya Luar biasa Ape perahu-perahu disana Perahu kecil Terus juga langitnya hidup Gila keren banget sih Ini kan juga banyak bintang ya By the way di GTA 5 Itu jangan salah loh Bintangnya juga banyak loh Yang Maksudnya yang bintang jatuh juga ada Gitu loh di GTA 5 ini Bulannya nyempil dong Kelihatan bulan dikit ya Kenapa mbak Di gradasi warnanya itu cakap banget Iya Keren banget ini Tuh liat ada bintang jatuh Kacau Pencahayaannya deh Liat deh seolah-olah Kayak ada pencahayaan dari bulan Refleksi ini Keren banget Ini gue sih megang ini sih Gue megang ini sih Untuk sementara Untuk sementara ini Kalian gimana guys Kalau kalian suka yang tadi-tadi Tulis aja timestamp Di komentar bawah ya Dan ini tuh seolah-olah Ada ceritanya sendiri Ada kain Iya Ada rohnya Ada ceritanya sendiri Dia megang merah-merah Di tangannya Seolah-olah dia abis Nyantet orang Iya betul Kayak ada cerita sendiri Ini tebing-tebing disini Emang ada tebing ya Di foto kita yang awal ya Oh iya ada dong Iya nih Kita juga gak keliatan Tebing cuman kayak gundukan Pulau kecil pasir gitu ya Iya sih Bener pantas dibuat sama dia Jadi keren banget Gue bayangin gini dulu Kita bayangin ya Kita kan imajinasi disini Pasti anak-anak yang imajinasinya tinggi Yang hayalan tingkatnya tinggi Bayangin kalau di GTA V ini Memang nuansanya seperti ini Ada mod grafis Yang ubah jadi kartun gini Itu bakal hidup banget Kayak main Zelda gak sih Jadi gitu ya Oke kita lanjut Karena masih banyak banget ini Masih banyak banget coy Oke ini selanjutnya Nah kalau ini Kayak jatuhnya Kayak campuran-campuran Kayak cyberpunk gak sih Tapi campuran medieval juga Campuran kartun juga Real life juga Nyampur disini Wah gila keren banget coy Kayak ada ini ya Kayak upacaranya Nordik gak sih Yang dipakai perahu dibakar pake api gitu Terju suaranya nyampur loh Maksudnya Maksudnya Pas gitu loh Pas komposisinya Tebingnya tetap dibuat Uh keren sih Lilin-lilin gitu gak sih ya Terus ini lihat deh Rocknya merahnya Merah-merah ininya Tuh liat tuh tebing-tebingnya guys Langit-langitnya Wah keren sih Mulutnya kayak disumpel ya Ini sebenernya bisa di ini sih Bisa langsung di inpenah Pokoknya disini gue gak mungkin Gue modif lagi Prinsipnya kan kita sekali generate ya Lanjut ya Karena masih banyak banget nih Nah ini udah mulai real life Ini mukanya Ya muka-muka Ini mirip sih Mirip sih Ini rambutnya mirip Mirip Esmeralda Iya mirip Esmeralda Nah ini untuk masalah rambutnya Ini tuh mirip banget gitu loh Karena ini kan ikal ya Ini termasuk Ikal rambutnya Ini ancur-ancur gini Karena kan dia korban guys Sebenernya guys Dan juga dia memakai apa namanya Dress-dress kayak gini Ya kan Ini kasian banget sih Sebenernya gue melihat Tantu ini Dia memakai dress-dress kayak gini loh Dress pernikahan juga gak sih Mungkin dulu masa hidupnya begini guys Mukanya Keren banget ya Beri mbak-mbak telenovela gitu ya Iya betul Nah ini nih Bagian rumahnya tapi hilang Diganti kayak taman lilin-lilin Terusnya tebing-tebingnya disini Kayak ada balik lagi Kayak ada bangunan disini Terusnya juga Gundukan pasir disini Dibuat lagi Tebing-tebing kayak gini Keren sih bagian ini Keren Ini udah mulai real life ya Kita ganti lagi Kita lanjut ke berikutnya Nah ini udah berikutnya nih Oke ini yang tadi Nah ini berikutnya Ini juga keren Real life Ini real life-nya tuh Ini agak asia gitu ya Ini agak asia bener Tapi rambutnya tetep Keriting ya Ikal Tetep ikal gitu ya Nah sama Ininya sama Oh gue paham Jadi aura-aura Percikan debu Yang ada di versi GTA 5 Itu di generating Seolah-olah ada tebing Ada karang ya Karang sama ada Kapal laut disini Di design seperti itu Ininya juga masih sama ya Tebing-tebingnya Ini merah-merahnya juga diganti Tetep jadi kain Ada rumput-rumputnya Naik sampai atas Seolah-olah Iya dan kakinya hilang dong Sesuai sama yang Di GTA 5 ini Iya mbak Tuh kakinya hilang Ada rumput Dia ngambil disini nih Lihat deh mbak Ngambil disini Iya kan Seolah-olah dia udah lama Berdiri disini Sampai ditumbuhin Tumbuhan gitu ya Ini merju suaranya belum sempurna Iya merju suaranya belum sempurna ya Tuh liat deh tebing-tebingnya Sampai situ Lihat deh keren deh Detil-detil ya Oke kita lanjut ya Ini masih banyak banget ini Ini mah oriental-oriental Asia ya Jatuhnya ini Banyak yang suka ini Kipop-kipop Apalagi ya Tuh mukanya tuh guys Bibirnya tipis Matanya belok Gini Rambutnya agak sesuai lah Ikal-ikkal Rambutnya keren banget Ini abis nyalon nih Ini kainnya loh Lihat kainnya deh Serem juga nih Kayak pocong Terus juga tebing-tebingnya Ngambil relive juga dia Tebing-tebing yang Eh apa namanya Karang Tebing yang ada disini juga Gantiin pasir Gundukan pasir yang di GTA 5 Mencusuarnya masih belum sempurna Tapi disini kayak ada Kayak ada Kayak ada tangga Yang mengarah kesini Ke pantai Bla 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 Nah terus mulai dari Ngambang-ngambang Refleksinya Lihat deh Refleksinya Ke apa namanya Air lautnya Cuman jatuhnya dia Kayak raksasa disini Bukan Bukan kayak ngambang ya Dan disini ada Nuansa-nuansa Ghost of Tsushima nya Yang ininya hancur Yang si karakter Ghost of Tsushima itu Suka ngambil charm disini Gue jadi inget Kangen gue main Ghost of Tsushima gitu guys Oke kita lanjut ya Ini masih banyak banget fotonya Ini mah lu mah suka Ditambah tail alat disini dong Terkesan manis gitu ya Wah ini keren sih Ngambang-ngambangnya pas Ini merah-merahnya pas Kain-kain gini Ininya masih sama ya Gunungan-gudukannya Terus dibuat Kayak ada pulau Sepurna tuh Pak Iya Mercusuarnya Mercusuarnya itu dibuat kayak Ya ini bangunan di bawahnya Seolah-olah nyatu Sampai sini Kesini Disini ada rumah Sebenernya ada rumah nih mbak nih Kalau kita gambarnya Si GTA V ini Kita sampai kesono Rumahnya dilihatin Langsung diubah nih Rumah nih Apis itu tuh Ini disesuaikan mbak Ini kan etnis kayak Apa Jepang Kayak jepang-jepang gitu lagi Sekalau gue liat ya Eh Asia-asia gitu lah Betul-betul-betul Yang GTA Itu kan Kayak orang Western-Western Langsung begini Yang tinggi-tinggi gitu kan Kepulauan gitu kan Kalau kalian main Coast of Tsushima Kayak gak asing gitu guys Ya walaupun disini ada Merah-merah Disini masih ngambil Dari GTA V ya Wajar gitu ya Karena kan kita pengen Nyesuain Kalau nih hantu jadi Anime kek Jadi real life kek Wah keren sih Santunya kan Asia Ini juga Asia Yuk Ini ada perahu-perahu disini Wah keren-keren Ini kalian suka gak Yang ini Kalau gue tetap megang Yang anime tadi ya Gue megang ya Pewarnaannya bagus Pewarnanya luar biasa Hebat gitu Nah selanjutnya nih Ini Wah ini pada demen nih Ini selanjutnya nih By the way Kita liat dulu Dari pengkarangannya Liat deh Jembatannya dibuat deh Iya gak sih Jembatan kayunya Terusnya juga Mercusuar disini Tuh Terus laut-lautnya Ini rumahnya Ketutup-tutup pohon Persis kayak yang ini nih Juga ketutup pohon nih Tuh Dibuatlah sama dia Wah luar biasa Terus juga Lampunya ini kan Kayak LI Kayak LI Di bohlam gitu lah Pokoknya lampu rumah biasa Cuma diubah Kayak bohlam-bohlam gini Teduh Warm gitu ya Wah keren banget nih Pulau-pulaunya Ape dibuat disono coy Tuh Wah mulai dari ininya lah Detail ininya lah Tapi Tapi matanya Masih ini ya Gede-gede sebelah ya Ya wajar lah Ya wajar lah Dia generating dari muka begini coy Tuh Dari muka begini Wajar lah Iya Nah kita Kita lanjut lagi Ini masih banyak banget ini Oke Ini ya selanjutnya Oke ini selanjutnya Ini bagus juga sih Ininya dong Detail-detail ininya dong Merah-merahnya Dan ini paling bagus sih pak Ini ya Ngambangnya gitu Masih Transparan bawahnya Ya ini pantulannya juga refleksinya Keren banget Disini ada tebing-tebing Langitnya Seperti biasa Bagus Wah Mercusuarnya Mercusuarnya malah dibuat Dibuat lebih dramatis ya Dibuat lebih dramatis disini Rumah-rumahnya tetep-tetep kayak tadi Kayak ada rumah disini Cuma ketutupan pohon Di tebingnya masih sama Ada ininya Oke ini keren sih Oke kita lanjut ke selanjutnya coy Ini keren sih Cuma disini gue gak mungkin nge-zoom ya Kalian cukup liat begini aja ya Kita fokus kesini nih Nah ini rumah-rumah yang bagian ini nih Keren banget Mercusuarnya Digenerating lagi Kocak jadi Jadi lebih dramatis gini Liat di bagian ininya Tebingnya Perahu-perahunya Wah ini keren sih Cuma agak-agak Hmm Agak-agak gitu guys Oke kita lanjut ya Kalau cakep loh Mulai dari kepalanya Liat deh Nah ini selanjutnya ya gitu ya Lebih hantu sih ini Keren-keren Ini mukanya Iya sih Kayak Kayak film horror Indonesia Zaman dulu gitu Iya Keren-keren Rumahnya Petutupan pohon ini Nah ini Keren juga sih Ini jatohnya kayak Indonesia ya Mukanya ya Kayak hantu-hantu Indonesia ya Transparansinya Wah keren sih Keren banget Nah ini baru hantu nih Nah terus mulai dari mercusuarnya Ini dibuat lebih dramatis lagi Tandulu udah Ganti mulu nih Nah ini terus rumah-rumah yang disini Ketutupan-tutupan pohon disini Tebing-tebingnya luar biasa keren Gitu kan Disini ada tebing Terus ya juga disini tebing juga tetep dibuat Ya kan Ini merah-merahnya Kain-kainnya tetep dibuat Ini sih gue sekarang megangnya ini cuy Karena ini efek-efek hantunya Gue megang yang ini untuk yang real life gitu ya Walaupun masih ada kartunis Nah ini setelanjutnya Nah untuk selanjutnya ini Luar biasa keren juga Kemungkinan gue juga bisa megang yang ini Kenapa keren Lihat deh yang bagian disininya deh Gile rumahnya dibuat rumah mewah Ya kan Ala-ala Jepang juga disini Dibuat jembatan juga disini Tebingnya nyambung sampai mercusuarnya Luar biasa keren Tebingnya juga dibuat disini Apa situ-situ ada bangunan Tandulu deh Nah tuh Lihat ada bangunan disini Nyempil Bangun-bangunan-bangunan Lebih realistis Wah keren sih Disini juga dibuat Tuh Tebing-tebingnya Langit-langitnya Mukanya nih Kalau-kalau pengen lihat nih Tuh Cahayanya dari bulan gitu loh guys Cukup Iya sih matanya kurang sempurna ya Cuman rambutnya ini Masa rambutnya kagak ikal Bahwanya ikal Oh ikal nyatok ini ya Wah keren sih Kalian suka yang mana Komentar di bawah ya Menit keberapa ya Lihat deh Lihat deh ininya deh Kain-kainnya deh bak Tuh merah-merahnya deh Iya kan Tuh merah-merahnya keren banget Sampai kesini-sini juga Bercak-bercaknya itu Kita lanjut Nah ini Sengaja Gue tutup ya Gak ini AI-nya sih Anutup sih ya Jadi bukan salah gue deh Mungkin demi menyelamatkan kita bersama Gitu ya Nah disini kenapa sih gue pertahanin Kenapa gak lu hapus aja bang gitu kan Tapi gue suka di bagian ininya coy Ininya Tetep keren Ada api-apinya disini Dan ini dari tadi tuh yang ada Bayangannya dia doang ya pak Dari mercusuaranya gak sih Mercusuaranya keren sih Selalu detail udah dapetnya Kayak ada tangga batu Marah kesini Ada rumah disini Tebing-tebingnya disini Mukanya begini Ya kan Kayak artis Ini mah artis Bener-bener nih Bininya Bini si suami ini Almarhum Ya kan Oke kita lanjut ya Ini keren sih Ini juga keren Wah ini keren sih Horrornya dapet Bajunya dapet Ini loh Iya tuh Liat ya bercak-bercak disininya deh Gak tau ini gue apa Penampakan apa ini Oke ini tebingnya sama Yang bagian sini Mercusuarnya Aduh salah lagi Nah ini nih Mercusuar yang ini Keren Rumahnya dibuat sama dia Ya modern disini Tebing-tebing disini Wah keren sih Detail-detailnya ini Kalau di upscale Bakal keren banget ini Iya Tuh Rambutnya Ya gak sih Dari tadi Asia ya Dari tadi Asia gak sih tuh Tuh Pas gak sih tuh Mimik-mimik Kayak wajahnya kan miring ke kanan Ini juga miring ke kanan Keren gak sih Cuma disini Tangannya disini nih Yang masih Masih belum sempurna ya mbak Iya gitu Oke kita lanjut Nah ini juga Ini AI-nya guys ya Demi keamanan bersama guys Nah ini keren banget sih Dia kayak punya Dibuat tangan gini Kayak apa loh Nah ini Kenapa gue pertahanin Karena balik lagi Tebingnya dibuatin guys Niat loh Niat gitu loh tuh Ada pagernya Rumah-rumahnya Alah mak Rumah-rumahnya nih Rumah-rumahnya ada Lihat gak sih Iya pencahayaannya Keren banget nih Rumah-rumahnya ini Lihat deh guys Tebingnya Apakah ada detail-detail lagi Tidak Wah keren banget sih Ini juga Lihat deh tangannya deh Kalian Kalian bayangkan ya Ada cincinnya Tangannya jadi Ada posenya Gitu loh Kayak lagi di foto Padahal kutilanak disini Tangannya lurus Biasa gini doang ya Tidak ada tangannya malah Tidak ada tangannya malah ya Tuh keren banget Ininya merah-merahnya Tuh ini bercak-bercak Ampe sininya loh Luar biasa Keren banget guys Nah ini keren Nimbah Nimbah Alah-alah alien gitu Keren-keren Alah-alah Luar angkasa Iya kayak Kayak masa depan Kayak sci-fi ya Oke Itu tuh pak Alien Telor alien Iya kayak ada yang muncul Disini kupu-kupu Apalah Mungkin tuh dibuat juga Disini by the way Ada ibu joe-ijo Berarti kayak ada tanaman-tanaman tumbuhan Disini dibuat lagi Padahal disini kan Nggak terlalu ada sih Coba deh Tuh Nggak terlalu ada sih Tebing Disini nih By the way Yang ini GTA 5 ya Yang ini GTA 5 Ini nggak terlalu ada Tuh Cuman dibuatin lagi Kita giniin tuh Iya Ininya ya Dibuatin Jadi ini sebenernya Cahaya pantulan cahaya Dari sinar mechus suaranya Dibuatin ini Terusnya juga Iya pantai-pantai ini Dibuat yang ini Keren banget Iya rumah-rumah Yang pancik-lancik gitu Betul Ini pantai-pantainya Keren coy Keren-keren-keren Nah oke Kita lanjut ya Kita lanjut Nah Keren sih Gue megang ini sekarang Yang relive Karena merah-merahnya ya mbak Keren banget tuh Percikan Percikannya Lihat tuh Tebing-tebingnya Mukanya Wah ini keren sih Pasti kalian suka nih Mukanya kayak ini Gini Rambutnya Lihat deh mbak Nah Nih Rambutnya tuh Tuh Keren sih Iya Kepalanya miringnya Ke kanan Pas Ini cahaya Kayaknya nih Iya ini tinggal disempurnain Ini gampang nih mah Nah terus bagian ini tuh Jatuhnya kayak Fantasi-fantasi ini Keren banget nih Dikasih tiang Ada lilin-lilin yang Cahaya gini Terusnya juga disini rumahnya Tandu dulu deh Kita liat deh rumahnya Iya sih Rumahnya unik sih Balik lagi Ditutup-tutupin pohon Disini ada tebing-tebing Nih guys Keren banget Guys Tuh Gue megang yang ini Sekarang mbak Yang ini gue megang Untuk relive ya Tapi untuk kartun Dan anime itu Yang tadi tuh Yang awal tadi tuh ya Bagus banget Ya bagus banget Wah ini lagi Oh lu megang Lu yang ini nih Ini cahayanya sih Yang bikin keren sih Niat ininya niat dong pak Iya sih ininya niat banget Ini niat banget Sampai ada ini doang Seolah-olah kayak ada trongan Naik perahu Masuk sini Kalau orang suka berhayal Kayaknya tuh lebih suka ini deh Makanya nih kalian kan Makanya tadi gue bilang mbak Kalau kalian itu tipenya kayak gue Ima Siapa ini Imajinasinya tinggi guys Ini pasti kalian udah bayangin GTA 5 tuh begini Bayangin ya Hantu GTA 5 Begini nih bentuknya nih Iya kan Iya keren banget sih Gak ada kotak-kotak ini Maksud gue Seandainya nih Gak ada Gak ada frame kotak kayak gini Ini bakal keren banget gak sih Lihat ada ini Kayak seolah-olah ada persembahan Buat si hantu ini Iya betul Kalau si mbak Shanin tuh Menghayalnya Si ibu-ibu ini Memberikan persembahan ya Kepada si hantu ini gitu ya Karena si hantu ini Mungkin pahlawan Mungkin Enggak lah ya Si hantu ini kan dibuang Sama suaminya Ya kan Nah ini kan merah-merahnya Lihat deh Bercak-bercaknya gue Fokus kesini mulu udah Wih keren banget sih Pakaiannya ini loh Luar biasa mukanya nih Kalau kalian pengen gue zoom Tuh Lihat tuh detail-detail yang ini Benua Kok benua Dataran yang disini Keren banget nih Laut-laut yang disini Cahaya dari sini Coba mbak liat Merci suaranya Merci suaranya sih Cakep sih Cakep ya Cakep ya Nyambung disini Tapi gak Agak gak masuk arah Seharusnya disini mbak nih Ini asal laut disini Cuman bisa sih Sebernya di In painting ya Cuman yaudahlah ya Kita lanjut Maunya sekali doang Sekali doang Nah ini anime nih Kalau kalian suka nih Ada neon neon Terusnya juga nih Merci suaranya guys Dibuatin Dibuatin By the way ya Beda sama ini ya Beda jauh lah coy Tuh Beda jauh lah Bambang Tuh Iya kan Kalian ntar gue keluarin Sangat fantasi Sekali ini Ada kota-kota disini Ya gak sih mbak Tuh Tuh Ini liat nih Seolah-olah Airnya tuh Liat tuh Iya airnya juga Ada polanya Ini loh Bercak-bercaknya loh mbak Loh Gue nemen banget loh Ini ada Ada kehidupan juga disini Benuanya Kok benua lagi Datarannya Tebing-tebingnya Pegunungannya Sampai situ Ada Laut-laut lagi Di bagian sana Wah keren sih Kayak seolah-olah Buen para Tidak begini tuh Ada kayak Angin nyerap ke dalam Apa namanya Iya Kayak ada pusaran air gak sih Kayak segitiga bermuda ya Iya Oke kita lanjut-lanjut Lanjut masih Langitnya bagus sih Wah kita harus lanjut nih Masih banyak banget Oh ini keren juga sih Keren-keren Bajunya tetap horror Serem dan ini diganti bunga mbak Liat deh Ini ini tetap Tetap-tetap bercak merah itu Cuman Cuman ditambahin bunga Yang bertumbuhan ya mbak Liat deh mbak Sama ditemenin lagi Sama bunga-bunga lagi Yang lain Keren banget disini Dia ada-ada sosok-sosok Di belakang Ada yang ngumpet disini Dikasih Terus disini Potnya lebat Liat mbak Keren banget Tuh Oke lanjut ya Lanjut ya Ini masih biasa aja lah Wah ini unik sih Kok ada Kok ada pohon Kok ada pohon dah Jadi kayak dewa di God over ya Jatuhnya kayak gini ya Nuh ditambahin bunga-bunga sedikit tuh Detail-detailnya tuh Bunga-bunganya ya gak sih mbak Tebing-tebingnya Dia berdiri di tebing sini Terus Oh kakinya masih belum sempurna Liat deh Kakinya masih belum sempurna Komposisinya gak apa Ininya biasa aja Merchusuarnya Karena kita udah ngeliat Merchusuar yang lebih keren lagi Disini tebing-tebingnya Datarannya ini Kayak ada terowongan lagi disini kan Keren sih Ape bangun-bangunan disini juga ada Ruput-ruput disini juga ada Oke disini ada kapal-kapal Wah keren-keren Ini keren nih Unik Ada pohonnya gini Kayak Groot Kayak Groot ya jatuhnya Groot iya Oke Nah ini real life nih Keren banget mbak Liatnya bercak-bercaknya guys Tuh Selendangnya guys Liat Merchusuarnya Oh tapi Merchusuarnya masih belum terlalu sempurna sih Kayak pajangan doang ya Cuman mbak-mbaknya yang ini loh Mukanya ya Mukanya loh guys tuh Asia banget Asia banget guys Bandingin sama yang ini Tuh Ya gak sih rambutnya sama ya Wah keren-keren Keren ini keren-keren Ini kita udah masuk ke real life ya Oh enggak ini langsung ke anime nih Kita campur-campuran guys disini Gue emang generatingnya guys Nah ini Anime nya Ini bener-bener kita serahin ke dia guys Jadi Kayak Merchusuar diganti Kayak ada cahaya lampu disini ya mbak Iya lampu di anime yang lampu roh gitu gak sih Oh ya Lampu roh Iya bener-bener nih Kalau di anime-anime nih Pasti selalu lampu roh yang ada orangnya Kayak ada makhluknya gitu ya Ada makhluknya di lampu tersebut Keren sih Ini pecinta anime suka ini guys Ini demen nih Nah ini diganti Kayak ada makhluk yang berdansa Entity yang berdansa Bener-bener Oke kita lanjut ya Oke Nah ini kalau kalian nanya Ini yang dimana Ini yang disini guys Tuh Oh dianggapnya ini langit aja gitu ya Nah jadi ini ada frame Dua dimensi ini Ya kan Frame yang cacat ini Diganti sama seolah-olah gini ya Aura-aura gini ya Dari langit ya Oke sekarang kita lanjut ya Nah ini Kalo yang ini diganti Kayak aura-aura gini Kalo yang ini Bener-bener kayak cahaya Turun dari langit Malaikat turun dari langit Gak sih Tuh liat Kocak dah Loh tebing-tebingnya sih Terus ngambang itu loh pak Pas banget Iya Wah ini ya kayak anak kecil jatuhnya ya Anak remaja Hantu anak remaja Nah ini Wah ini keren sih Mercusuar nya diganti juga Masalahnya Ini tetep mercusuar Api-apinya tetep ada Api-api roh Ya kan Tapi mercusuar nya itu diganti Ke zaman dahulu juga gitu loh Zaman-zaman Pertengahan tuh Liat tuh Keren nih rumah-rumah disini juga ada nih Cuman gak terlalu detail Karena posisinya disini Kita gua itu Nah gua itu tuh Cuma api sini doang guys Sayang sekali guys Jadi tuh dia gak bisa tau Ini rumah full Ke tebing-tebingnya Wah keren sih Keren-keren nih Cakep-cakep Ini juga keren banget coy Look 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 Oh iya merah-merahnya ya Merah-merahnya ini Duh mukanya mah Wuh demen Demen lu mah Ini pas ini Pas banget ini Pas ini Mantep ini Langsung jadi idola Wah ini Nah kalo ini Kalo kalian nanya Ini yang mana Itu yang ini guys ya Jadi ini kotak-kotak yang Dua dimensi ini Dia taruh yang Ini kotaknya Betul gak bak Tuh gitu guys Ini tebing-tebingnya guys Wuh Keren banget Tebingnya loh Ini generatingnya loh Liat tuh Keliup-keliup Wah gua demen banget nih Mukanya tuh Kalo lu liat tuh Kayak Barbie Jatuhnya ya Wuh Keren Ada percikan api-api Apa rose Ini apa bunga ini ya Apa bunga ini ya Kayaknya masih bunga sih ya Masa Kayak api-api gitu Terus juga ini Liat deh bandu-bandunya Kayak orang lagi nikahannya Kayak hantu Ya Allah Ini keren banget Kalo di GTA 5 Ada ini gitu loh Wah Ini by the way Yang ini guys Tapi Tapi gini loh Ini kerennya nih Ini lebih keren menurut gue Mbak Karena Kotak frame yang Dua dimensi ini Langsung di generating Langsung dijadikan Gemerlap-gemerlap Cahaya Yang Bersinar dari tubuh Si wanita ini Jatuhnya kebener-bener Kayak malaikat angel Gitu loh Ya kan Jatuhnya jadi bukan hantu Langsung bidadari Bidadari Gitu loh Ya kan Iya gak sih mukanya Bidadari Terusnya juga ini loh Jadi gemerlap Bersinar dari tubuhnya Dari frame kotak ini Yes Glowing the drug Wah keren banget Ini keren banget coy Wah ini keren banget coy Nah ini selanjutnya Wah ini mah Lu demen Banyak fans ya Ini langsung Banyak fans ya Ini pak Kalo malem-malem nih pak Langsung jadi wahana nih pak Wahana penampakan hantu cantik Mungkin jadi pada gak takut lagi Iya Jadi orang-orang Tukang jualan Pasti banyak yang ngetem disini Karena banyak bapak-bapak Yang pergi ke wahana Ke wahana hantu Hantu cantik Hantu cantik Untuk melihat sosok hantu ini Gitu loh Bodoh nih Ini suaminya kok dorong Istri model gini Iya Suaminya bodoh Namanya juga Vir Aun Orang istri begini Dibuang Iya gak Bodoh 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 gitu loh guys Nih Lu bayangin tebingnya Dibuatin kan tebingnya By the way Kalo di GTA 5 ini kan ada Rumput-rumput ya Ini juga dibuatin coy Lumut-lumut Maksud gue Dibuatin juga Keren banget Aduh Masa hantu begini sih Langsung Nah ini hantu 80an nih Oh iya Bener-bener Ini kotaknya Masih dipertahanin ya Kotaknya masih dipertahanin Tuh Liat deh Masih dipertahanin Begini coy Ini mah biasa aja ya Tapi serem sih Wah serem banget sih ini mah Ini hantu 80an Tipikal pake bando Beraura gini Rambutnya gue akuin Sesuai banget sih Iya Rambutnya sesuai sih Iya kan Tuh Ini rambutnya sebenernya ada ungu-unggu gini Tapi di Di side sama mereka Langsung kayak Kayak apa namanya Ombre ya Jadi ombre ya Kita lanjut Nah ini Wah ini namanya Mona Lisa ini guys Telenovela Telenovela namanya Ini merah-merahnya itu Diganti sama bunga-bunga Laut-laut Lautannya diganti sama Hutan-hutan Disini kayak ada wanita lagi Mercusuarnya diganti wanita ya Dan Ini kayak bukan hantu Kayak orang lagi Numpang samping tebing doang Iya betul Nah ini tuh foto yang ini ya guys Foto yang ini ya guys Jadi mercusuarnya yang ini Si ceweknya tuh yang ini Ini kayak pemain film Jatuhnya ya Keren-keren Ini sih keren sih Untuk relive-nya ya Oke lanjut Wah ini Ini dark banget sih Mukanya hancur Dia karena generating Bener-bener Sesuai matanya Ini kan belok nih mbak nih Iya kan si hantu asli Dari GTA 5 ini Wah keren banget coy Tuh Tuh merah-merahnya Kayak ngalir ke tebing Segala macem Wah keren banget Oh ini nih Bulannya Oh yang ini tuh yang ini nih Nih satu lagi Nah gue lupa Tadi kan gue sempet ngutang sama lu Nih kalo gue sempet ya guys Nah yang ini guys Dia tuh yang ini Tuh bulannya dibuat lagi Sama dia tuh guys Nah yang ini Ini dark banget sih Bagian yang ini dark banget sih coy Gila serem banget tuh Oke masih serem ya Ini kita masih banyak fotonya guys Oke ini masih sama ya Bulannya Ini juga terbangnya masih sama Uh serem banget Nah siapa yang kalian Yang memang tertarik sama Yang tema serem begini Iya gak sih Cocok Cocok tuh terbang gini Ini baru nih hantu Ini serem banget ini Gue ngeliat ini kabur pak Tuh mukanya tuh Mukanya rusak Iya rusak bener kayak hantunya Nah ini Itu yang mercusuar ya Ini yang mercusuar ini Ini banyak banget ini Gue generating ini Pantet selama mbak Ini merah-merahnya diganti bunga disini Terusnya juga mercusuarnya diganti Ada sesosok disini Ya ini ya Allah Serem juga sih Ini serem nih termasuk nih Hantu 80an ini Rambutnya sesuai pak Ya rambutnya ikal sesuai Nah ini nih Lu pada suka nih Anime-anime Bercak-bercaknya ya kan Ini kayak Orochimaru Tuh tapi keren loh Maksudnya kan ini Ini kan ngambang hantu nih Tuh mbak Tuh ngambang tuh Sesuai Tuh Bajunya sesuai Ini Tapi ini Masih gak sempurna ya Jatuhnya roh Ini rumah-rumah disini juga Masih belum sempurna Ketutupan pohon Ya kan Tapi yaudahlah ya Tuh Diganti sama ini Keren-keren Ini gue suka Salut sama ininya nih Transparansinya Oke lanjut Nah ini Lebih ke boneka nih Diganti boneka Tapi ada bercak-bercaknya mbak Ada boneka Dan yang kecil Bercak-bercak disini Wah ini Transparansinya mirip Tuh Lihat tuh ya Oke mirip ya Disini kayak ada motif Ya Ini dibuatin juga Disininya Mukanya Iya rambutnya sesuai sih Terusnya juga Mercusuarnya diganti dong Sama kayak lilin-lilin kubah Ada kubahnya gitu ya Terus juga nih ada Apa namanya Ya balik lagi Pulau disini Wah keren-keren Ini hasil-hasilnya luar biasa loh guys Waduh Keren banget ini guys Ini bunga-bunganya Diganti bunga-bunga ya Bercak-bercak ya Terus juga ini Uh Mercusuarnya keren Digenerate-nya keren loh Sesuai sama temanya loh Ini keren-keren Ini apinya tetap sama Mercusuarnya Wah keren sih Ini kan mercusuar aslinya gini guys Digenerating sama dia guys Wah keren banget ini Hebat ini Jago ini Tuh Wah tebing-tebingnya Laut-lautannya Ini mukanya ya Tuh Kalian suka lah pasti Kayak ini-gini Versi seksinya Iya Nah ini nih Ini bunga-bunganya juga diganti Terusnya juga mercusuarnya Kenapa selalu diganti Sama entity yang serem gitu Selalu diganti sama entity yang serem Tuh Mukanya serem banget sih Tuh liat mukanya tuh Rambutnya Iya sih rambutnya sesuai banget Tuh guys Iya guys Kayak gini guys Lanjut lagi guys Waduh Ini tema horror Indonesia ini Mulai dari Bercak-bercaknya Lah ini mercusuarnya Liat deh Manusia Palanya Iya Palanya Ada cahaya Megang Wah ini keren sih Ini horrornya dapet sih Jatuhnya kayak Kayak hantu di pantai selatan Ya gak sih Rambutnya juga sesuai banget sih Nah terusnya juga selendangnya ini Keren banget Ini jatuhnya hantu selatan Pantai selatan Oke lanjut Nah ini udah Anime lagi nih Mbak Mercusuarnya diganti sama ini Kayak binatang Ya kan binatang dari laut Kayak ada Abis perang Ya kan Ini wajahnya gini Kayak dewi Gitu jatuhnya ya Lanjut lagi Waduh Ini kenapa Mercusuarnya jadi begini guys Jadi begini Tapi bercak darah Bercaknya Bercak merahnya Lu Wah keren sih Oke kita lanjut ya guys Wih dih Tetep jadi ini dong Jadi binatang laut Ya kan ada cahayanya Bercak-bercaknya Keren juga nih Bercak-bercaknya nih Oh Mukanya kayak di kartun Apa ya Gue pernah nonton deh guys Gue lupa deh Nah ini guys Ini bercak-bercaknya juga Gue demen banget ini Langsung di generate Ke kartun Mercusuarnya jadi Nyonya paf ya Nyonya paf suruh Dansa Pakai lejing Tapi disini ya Kayak ada kerajaan-kerajaan Eh kayak putri-putri gitu Ini mukanya Ini kayak ada juga Binatang-binatang Disini ada bangunan-bangunan Disini juga ada bangunan Wah keren-keren Ini ada kota juga loh Disini loh Tuh Wah keren-keren Kita lanjut Kita lanjut guys Masih banyak banget guys Waduh Ini kayak Esmeralda Esmeralda Nah ini bercak-bercaknya Diubah jadi Tumbuhan Disini balik lagi Ada entity Di tebing-tebing Disini ada apa coy Oke Nah ini mukanya nih guys Ini Wuh keren-keren Keren-keren Kambutnya sesuai Kambutnya sesuai Tetap Waduh ini Hantu 80-an guys Nih lo liat nih Tuh Tapi ini yaudah Kayak cahaya sih Jatuhnya sih Dan ini Ini paling akurat Menurut gue nih Ini paling akurat Menurut gue ya Karena kan ini Sebenernya wanita ini kan Wanita desa biasa Yang suaminya Bercita-cita Ingin menjadi Stunman gitu ya Dan wanita biasa Di desa ya Wajahnya pas Menurut gue Mulai dari rambutnya Hancur-hancurnya Lihat deh Menurut gue Yang paling akurat ya Kalau memang Si hantu wanita Yang ada di GTA 5 Itu jadi real life Nyatanya gimana Wajahnya gimana Menurut gue Paling akurat tuh Yang ini guys Menurut gue guys Mulai dari tebingnya Tebingnya juga sama sih Dimodif dikit disini Cuman menurut gue Paling akurat Apalagi Tahun 1970-an Style kayak gini Itu lagi hype guys Jadi Dressnya Wajahnya begini Iya udah Menurut gue ini loh Wajahnya tuh kayak gini Pada saat sebelum sih Hantu wanita ini meninggal Ya gak sih mbak Semasa hidupnya Nah ini kalau versi animenya ya Di foto yang ini guys Di foto yang ini Tuh ya Oke lanjut lagi ya Oke yang ini Waduh ini kenapa ada boneka Disini serem banget coy Keren 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 Ini Ada entity nya lagi Nah ini mukanya nih Cantik gak ya guys Menurut kalian guys Rambutnya Iya kayak boneka sih Rambutnya sih Akurat ya Keren sih ini lah Kayak rambut jaman dulu juga nih guys Lanjut Nah ini nih Bunga bunganya Matanya horror Oh iya sih Matanya masih belum sempurna Oh terus ini nih Matthew suarnya Kenapa kayak ada orang disini Terus juga ada rumah-rumah disini Cuman baru bohlamnya doang Oke Kita lanjut lagi Nah ini nih Ini terakhir kenapa jadi kayak anak kecil ini Mukanya muka Michael Jackson Karena kayak operasi plastik gitu ya Mencong disini Serem sih Ini kayak hantu anak kecil jatuhnya Terbang pula dia Kakinya Kakinya kayak kaki Kaki lagi terbang Ininya bercak Ya Allah Kayak abis Makan korban gitu Nah ini kayak ada entity lagi Bak disini bak Tuh Mercusuarnya entity Wah Ini ada rumah-rumah disini nih Rumah-rumah tuh Ada tangga-tangga batu disini Tebing-tebing Disininya ada perumahan juga besar Disini ada rumah juga besar Disini Wah ini keren sih Ini paling horror sih Ini karena anak kecil nih Oke mungkin sampai sini saja guys Ini udah paling terakhir Jadi kalau kalian punya request segala macam Komentar aja di bawah Kalau kalian punya info segala macam Komentar aja di bawah Kalau kalian juga mempunyai keahlian Mempunyai menu AI ini Langsung aja mention foto kalian Di Instagram gue guys Nanti gue coba pamerin Gue coba langsung repost ya Kalian coba komentar Dan kalian coba request dong Kalian gambar-gambar mana Yang harus kita generating lagi Komentar di bawah guys Tip style apapun Komentar aja di bawah Terima kasih Semoga kalian ganteng dan sukses Selalu goodbye Dadah guys I thought you'd always be mine